PENYELENGGARA PELABUHAN PENYELENGARA PELABUHAN Selain itu, pihak kantor pusat juga akan mengecek soal kesiapan-kesiapan dan peralatan kapal selama kapal masih di Jakarta. Pengawasan tetap dilaksanakan di angkutan perairan sendiri. Dan kantor pusat juga mengecek soal kesiapan-kesiapan. Contohnya kemarin slingnya putus, nanti dicek sling kapal biar tidak terjadi hal-hal demikian. Pungkasnya. Kemudian, mengenai penanganan jatuhnya kontainer beberapa waktu lalu, pihaknya sendiri dan seluruh stakeholder yang ada di Pelabuhan Namlea bersama pihak kepolisian, terlibat secara langsung melakukan tindakan evakuasi. Kita sudah melakukan langkah pencegahan, baik secara internal dan kepada PT. Pelni khususnya untuk manifestnya, sedangkan untuk tindakan yang berkaitan dengan barang tersebut, Polres Buru sudah langsung tindak lanjut setelah dievakuasi, ungkap John Lee. Ia berharap, semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga, agar sistem pengawasan lebih ditingkatkan dan dikemudikan hari tidak terjadi hal serupa. Yang jelas kita harus lebih baik ke depan daripada segala sesuatu yang sudah terjadi, harapnya. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!